I'll round on me when I walk in No, let's just let this girl attend Don't hate me cause I'm beautiful Takut! Tolong takut! Ada tikus geli! Kalau kamu takut, kalau kamu bingung Siapa yang kau telepon? Tikus breeder! Nah, disini Nggak usah sedih, nggak usah sedih Halo, aku Nenita Aku takut, aku takut Udah, nggak usah takut Ini kan sudah ada mas Aryo, si penakluk tikus Aku cuma takut, aku geli sama tikus tuh liat buntutnya yang kayak cacing Ini tikus bagus ini, kayak hamster Iya sih, kalau ini aku nggak takut sih Yang aku sebal tuh tikus got Ini tikus apa mas? Ini namanya tikus putih Ada dua macam disini Ini tikus putih sama yang ini tikus hitam putih ya Ini tikus lingkuh namanya mbak Tikus lingkuh? Jadi yaitam putih gini warnanya Oh, karena dia selingkuh ya Jadinya dia yaitam putih Tikus lingkuh Jadi ini ada dua tipe disini Ada red dengan mencit Kalau red ini dia bisa sampai 500 gram beratnya Segede apa mas? Segede, lebih besar dari ini Ini ukuran medium Tapi kalau mencit, paling besar segini kurang lebihnya Ini mencit Ya, iya mencit Or curut ya? Bukan, juga curut beda Kalau curut nggak begini kan? Bukan Beda, kalau curut moncongnya panjang Nah bener Kenapa sih mas melihat reptil ini? Karena ini banyak, lagi banyak banget yang pencipta reptil gitu kan Jadi buat makan reptil juga Bisa buat... Buat makanan ya? Bisa buat penelitian juga Biasanya kalau yang red yang buat penelitian Mencit juga ada sih, cuman nggak begitu banyak Tikus itu kan yang kita khawatirkan itu karena dia mengandung virus yang ini ya Bahaya juga ya tikus-tikus itu kan Tapi kalau ini nggak ya kayaknya? Nggak, karena kan dari kandangnya juga kita jaga Dari makanannya juga kita jaga Minumannya juga kita jaga juga Jadi nggak sejenis tikus-tikus bangsawan Om Andre Iya, kayaknya nggak Soalnya bersih ya putih Iya, cuman dia juga pada akhirnya dia buat kasih makan juga Percobaan juga, eksperimen juga Terus ini memang siklus hidupnya berapa lama ya kalau tikus itu? Ini paling lama 2 tahun Kalau untuk tikus ini ya Dua-duanya sama sih, kurang lebih 2 tahun Dan breedernya kan lebih muda ya Dia sekali beranak banyak banget Banyak, bisa sampai 6 sampai 15 Ini masih baby nih ya? Ini memang segini ukurannya Oh, masih gini Biasanya ini buat kasih makan apa? Untuk burung hantu Ular ya? Ular, burung elang, buaya juga Buaya yang kecil-kecil biasanya Boleh, masih kecil ya Kalau dipelihara boleh juga? Boleh Biasanya kalau untuk yang dipelihara yang red Yang red ya? Dan betina Ini dia berdiri Dia bisa nurut Bisa nurut? Oh ya? Cuman kalau ini gak ada yang saya biasain buat dilatih gitu Jadi Ada juga yang khusus dipelihara? Ada Ada Ya, dia mandi lah Kalau dibuka dia kabur gak nih? Enggak Ih, lucu bisa berdiri Ihhh, lucu bisa berdiri Ahehe Tugak mu Kelekat Pegang dong Pegang dong Pegang dong Pegang dong Ih, pakai buntutnya lagi Tuh, masih udah biasa ya Ya tuh Om Manta tuh suka tuh. Ini buat sahabat pagi yang gak tau, tikus walaupun keliatannya mirip semua, ternyata jenisnya beda ya? Ada tikus sawah, yang tinggalnya di sawah ya. Tikus kotak, tinggalnya di kotak berarti ya. Dianggap sebagai hama pertanian. Tikus rumah. Ya, ini juga tikus rumah. Tikus jenis ini berasal dari Asia. Oh, dia asalnya dari Asia. Iya, nyebar ke Eropa di abad ke-6 dan sekarang ada di seluruh dunia. Nah, ini lagi nih yang jadi musuh besar nih, tikus kot nih. Ya, walaupun tinggalnya di kot, ternyata jenis yang paling sering digunakan sebagai percobaan penelitian. Emang bener-bener mas? Enggak, ini gak kayak gini kayak bentuknya. Ih, lebih parah lagi kayaknya tikusnya. Ini kotnya masih higienis ya kayaknya. Ini kot-kot mantap ya. Kalau kot-kot Jakarta kan kot banjir ya. Terakhir ada tikus polinesia. Tikus yang aktif di malam hari, makarannya biji-bijian dan tumbuhan serta serangga. Biji-bijian, ada di mana-mana. Itu lagunya kus plus. Enggak, bukan ada kok biji-bijian. Ayudah. Ini dijual juga gak, Pak? Dijual. Berapa pasar kayaknya? Dari mulai 4 ribu sampai 45 ribu satu ekor. 4 ribu yang ini ya? Iya. Seekornya 4 ribu. 4 ribu. Ada yang orang melihara tikus ya? Untuk dimakan tapi itu. Tapi lucu sih. Ada yang banyak yang melihara burung, hantu, melihara ular. Nah, dia kan kalau misalnya gigit bahaya gak tuh? Enggak, kalau tikus yang untuk di breeding ini tuh enggak. Karena kan dari makanannya juga, terus lingkungannya juga. Kayak skam ini kan saya ganti kurang lebih 4 hari sekali atau seminggu sekali. Ke bawah? Ini enggak, 45 ribu. Ini saya jual 25 kalau yang ini. Masih ada lagi yang lebih besar dari ini. Oh, itu yang 45. Akhir biasanya. Emang udah berapa lama usaha di breeding? Udah 2 tahun kurang lebih. Tapi di rumah punya berapa tikus, Mas? Udah ribuan. Udah ribuan ya? Mals, rumah dia gimana ya? Tapi ini, tikus ini. Udah ribuan. Ini temannya anjing. Enggak dong. Iya, benar. Tikus temannya itu. Kucing. Oh, itu musuhnya. Musuh besar. Ini ada nih. Anjing yang berteman dengan tikus. Walaupun dia dianggap sebagai hama, tapi tikus ternyata bisa juga berteman sama hewan lain. Akrap banget. Akrap banget, ya. Akrap banget. Asli, tikusnya bagus ya. Enggak dimakan tuh. Enggak tuh berteman tuh. Ih. Mas, di film Ratatolle tau kan? Itu tikus apa tuh? Sama kayak gini, real gini. Oh. Mau pelihara satu? Enggak. Enggak. Gak apa-apa. Saya kasih semua mbak kalau mau. Tuh, kasih tuh. Oke, buat teman-teman atau sahabat pagi yang mau mencoba memelihara tikus, bisa langsung menghubungi Mas Aryo. Ada di mana, Mas? Bisa melalui Instagram di at tikus jakarta. Atau bisa menghubungi saya sendiri di at dan utel. Aku antarin dulu Masnya dulu ya. Iya, iya, iya. Karena dia kan, ini kan cuma beberapa doang. Dia masih ada ribuan yang harus diperhatikan. Iya, udah. Oke deh. Mas, ini Mas. Ini gak apa-apa. Masukin Mas. Gak apa-apa, Bering. Biar kabur. Kabur. Kayaknya Mas itu udah bete. Banyakan tikus. Biar aja kabur. Maaf. Nyari apa ya? Kalau kita lagi nyari apaan sih? Nyari apaan sih? Ini aku tuh cari laba. Ini dia laba-laba ini. Di perempuan. Ini dia laba-labanya. Ini laba-labanya yang aku cari. Ini bukan laba-labanya. Dia menurutnya. Dia menurutnya. Dia menurutnya gitu ya. Bukan grawakan aja. Itu gelang banget. Tuh tikusnya pupuk tuh. Apanya yang lucu. Aduh, apanya yang lucu, Verlita. Ini lucu banget. Ternyata dia ya. Ecek seneng tuh. Aku lagi cari. Apa ya? Tadi lupa. Oh, laba-laba yang seperti di buku Harry Potter. Tadi Om Andre nyari laba-laba bisa nari. Sekarang laba-laba di buku Harry Potter. Iya. Mungkin yang dimaksud Verlita ya itu dia laba-laba yang bisa nari. Itu kali. Iya dong. Ada laba-laba Harry Potter kan yang gede banget. Oh iya beda. Seri Harry Potter yang sama kayak Verlita. Pasti sudah tahu yang namanya Aragog. Baru-baru ini ternyata ditemukan laba-laba yang mirip Aragog di pegunungan Provinsi Kerman, Iran. Peneliti menamakannya Lycosa Aragoggi. Dalam rangka ulang tahun seri Harry Potter yang ke-20. Lycosa Aragoggi ini mempunyai ukuran tubuh sekitar 2,6 cm dan 2 garis bulu berwarna hitam. Serta 3 berwarna putih di bagian atas tubuhnya. Dan dia tidak membangun jaring tetapi tinggal dalam liangnya pada siang hari serta berburu di malam hari. Ini dia nih ya. Yang kayak di film Harry Potter itu ya. Oh ini dia, iya bener. Iya tapi yang di Harry Potter sih dia dibikin besar banget ya. Cintanya begitu. Verlita punya peliharaan gak sih? Kayaknya dia juga pemberani nih ngomong-ngomong hewan. Aku punya anjing di rumah. Apa jenisnya? Sekarang sih tinggal yang Golden Red River. Dulu sempat ada husky. Oh husky keren tuh. Dulu sempat ada husky. Jadi emang senang sama hewan juga ya. Emang suka hewan. Aku pernah pelihara ini. Lu tikus juga pernah pelihara. Aku jaman SMP dulu. Patisan dia akrab aja. Dulu SMP dapet tugas bawa tikus putih buat percobaan di sekolah. Biologi ya. Biologi betul-betul. Nah terus setelah selesai dari sekolah ini tuh bobo semua lucu banget ya. Semuanya boboan tuh. Jadi abis pelajaran biologi tikusnya dibawa pulang lagi ke rumah yang masih belum dipakai buat pelajaran di sekolah. Terus aku sempat pelihara di rumah. Eh pernah lihat lizard fish gak? Monster ganas penghuni laut dalam. Pasti gak pernah kan? Karena kita kan gak pernah ke laut dalam ya. Kita gak pernah ke laut dalam. Ini ada lizard fish dewasa yang merupakan predator di laut dalam. Itu punya ukuran tubuh lebih dari 70 cm. Bentuknya ramping dan silinder. Mulut besar dan giginya bergerigi, berengsel. Ini merupakan bagian dari tubuhnya yang sangat berbahaya. Giginya serem banget ya. Dia menjadi predator yang dominan di laut. Membuat mereka ragu memangsa hewan apapun yang lewat. Yang mereka temui. Termasuk sesama jenisnya juga bisa dia memangsa aja. Bener-bener karnivor. Sekarang saya kasih lihat nih laba-labayan tadi saya bilang nari. Mana, mana? Ada, namanya itu laba-laba peacock spider. Peacock? Jadi dia bisa joget buat menarik perhatian lawan jenisnya. Nih saya punya tayangan nih, kita lihat nih. Coba banget. Yang pas joget kan? Oh iya bener. Kepok tangan. Hei. 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 Dia diam-diam-diam-diam. Keren loh, keren banget sih. Keren loh warnanya. Bagus juga. Hei. Kita tepok tangan dulu. Aduh, kerennya. Itu hasil tuh gak digambar ya? Enggak. Hei. Bagus banget. Bagus banget ya. Oh kalau dia lagi joget gitu tuh buat apaan ya? Menarik latihan. Oh ini sendiri. Selamat. Anda berhak mendapatkan tas rupa guna dari pagi-pagi. Hei. Tapi sebelumnya harus mengetahui dulu pertanyaan dari saya. Nah jawab dulu. Belalang apa yang panjang? Apa? Belalang, belalang apa yang panjang? Belalang apa yang panjang? Belalang. 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 Salah. Eh salah. Belalang gajah. Belalang gajah. Belalang gajah. Terlalu standar itu jawabannya. Iya betul. Hei. Emang bilang standar. Emang bilang standar. Oke. Yang standar. Oke. Gak ada yang lain. Hei. Makanan apa yang sering bikin kaget? Makanan apa yang sering bikin kaget? Yang gak ada. Makanan di. Oh aku tau. Makanan di pinggir jalan di Anyer. Salah. Ih bener itu. Salah. Pak kita bayar kaget. Nasinya bisa 400 ribu. Mahal banget ya. Salah. Salah. Makanan apa? Itu bikin kaget. Cilok, bapak. Itu bagus. Ini lucu sih. Cilok, bapak. Cilok, bapak. Aku kaget. Aku kaget. Itu bagus. Iya, iya, iya. Makanan yang bikin kaget. Cilok, bapak. Itu bagus. Waduh serba guna banget. Tasnya. Seneng ya. Seneng banget tadi. Buat masukin tikus. Dapet dompet. Iya. Dapet dompet. Terima kasih ya, Felita. Terima kasih ya. Selamat pagi ya. Setelah sekitar pagi-pagi. Senin sampai dengan Jukmat di jam yang sama. Setengah delapan sampai dengan jam sembilan pagi. Tetap di pagi-pagi. Selamat. Selamat.